Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan Bioscope Simulator ya versi 2.0 udah keluar, banyak update baru, kita langsung aja cek ya oke, saya spawn di luar ini, uh toko cat udah buka guys, nice kita lihat ada berapa quest, ada tiga anabelekan pagi hari, hot new, oke bisa pagi bisa malam chapter 3, oke nice mungkin kita sekarang selesaiin chapter 3 ya, misi utama let's go pergi ke mana cari kakek roti, kakek roti dimana, apakah di bioskop kita atau di bioskop orang nggak ada disini, saya bisa kesini, oh bisa ngejem nggak sih, oh udah, ini guys ada update baru, kita bisa beli 7 crystal, oke boleh lah, nanti kita taruh di rumah ya, bicara dengan kakek roti dulu nih, kakek roti, oh ini dia di depan bioskop kita, halo kakek roti, halo nak bagaimana progres renovasinya, jelaskan situasi, oh ternyata harga renovasi sekarang sudah turun jadi murah sekali ya, maaf ya nak aku tidak tahu, dulu waktu aku renovasi memang sudah lama sekali sih tapi apakah kamu sudah mengecek hasilnya, siapa tahu karena harganya sangat murah, hasilnya malah jadi kurang rapi atau bisa juga dia menipumu dengan menggunakan bahan yang jelek dan cepat rusak, dia bukan penipu ya sudah aku pergi dulu ya, ada tugas yang harus kukerjakan oke, kita bicara dia, kapan lagi Melif Melif dimana, lagi di dalam ada Melif di dalam oke, ada Melif disini halo kak, bagaimana keadaannya progres film Melif sudah 70% jadi, kemarin Melif juga sudah melaporkan kejadian kakak ke kantor polisi, ya oke oh iya kak, setelah Melif pikir, sepertinya kalau di bioskop kita ada tempat makan, akan lebih asik ya wow, mau ada tempat makan, apakah kita bisa grinding lebih banyak uang, maybe tiang beton di sepanjang lorong, sebelum nonton, di kafe kita nongkrong, ide bagus hasil kerja kakak tukang, eh gimana sih, hasil kerja kakak tukang yang kemarin terlihat sangat rapi sepertinya kita bisa minta tolong kepadanya lagi, oke menurut kakak bagaimana, boleh, silahkan oke deh, kalau gitu nanti kakak jangan lupa untuk ngomong ke dia ya si Alif berambut keriting Melif balik pergi syuting, oke thank you Melif kita kemana sekarang, bicara dengan habat di pagi hari sabar ya, saya atur film dulu, udah pas kan filmnya oke, selamat pagi semuanya saatnya keluar dan mencari si Hatab ya Hatab, Hatab eh, habat, bukan Hatab, habat eee, itukah dia inikah oh, bukan, bukan ini beda misi lagi oh, ini, Hatab oh, habat, eh, kok saya kebalik mulia habat, habat halo bos, ada apa, jelaskan situasi asik, aku bisa ketemu kakak ahem, maksudku aku dapat kerjaan lagi wuh, nanti malam aku akan mampir ke bioskop untuk melihat areanya oke, dia datang malam berarti ya oke kalau gitu nanti aja kita tunggu 2000 years later oke, udah malam semuanya udah pada keluar oke, kita siap-siap lanjutin mis ya saya beresin bioskop dulu kita bersih-bersih sabar kok ada suara waduh ada ini lagi guys what kita cek aja ya apakah kita akan hilang lagi pindah ruangan itu kan bener pindah ruangan waduh ngeri banget lebih baik kita nyelesaikan misi aja yuk, let's go, let's go kita ngobrol sama si habat sekarang halo, habat gimana? malam, bos aku permisi untuk mengecek area yang ingin direnovasi ya oke, cek aja, silahkan oke, kita ikutin dia oh, dia kok kesini oh, ini ruangannya mau diperluas ya disini mungkin mau dijebol mau dijebol karena bos ingin area seperti kafe mungkin bisa dibuat disini berapa? karena bos ingin membuat kafe dengan interiornya harga bisa lebih mahal daripada studio kemarin yah, 15 ribu lah sebenarnya harganya sekitar 20 ribu tapi kemarin bos sudah membantuku hitung-hitung ini caraku membayar hutangku kemarin 50 ribu boleh saya punya uang silahkan baik, terima kasih bos aku mulai kerja malam ini meskipun proses pengerjanya akan memakan beberapa hari sebisa mungkin aku akan mencoba untuk tidak mengganggu pengunjung bioskop oke ini udah bicara dengan Melif waduh dia ngetok-ngetok pake tangan gak pake alat bos oke lah, kita bicara dengan Melif pagi hari pagi hari yaudah kita tidur dulu ya oke, selamat pagi semuanya sekarang kita kemana bicara dengan Melif ya oke, Melif harusnya ada di bioskop apa benar ya di bioskop set, nice bagus Melif pagi kak, jadi bagaimana proses kafenya jelaskan situasi oh gitu, bagus lah tidak karena masalahnya seperti kemarin haha ya sudah Melif, kembali ke tempat syuting dulu ya nanti malam Melif akan mampir ke bioskop melihat barung naik biang lala Melif gak sabar buat nongkrong ala-ala, anjih oke, kita nungkin dia ya malam nah kita bicara sama Melif eh malam bos dan adik bos bagaimana keadaannya? aman dan terkendali bos? tapi untuk hari ini aku istirahat dulu ya besok baru lanjut lagi oke Melif, juga pulang duluan ya kak oke, mereka pulang kita kemana? pergi ke depan rumah kita ke depan rumah, rumah siapa? oke lah, kita ke rumah kita dulu ya oke oke saya tungguin Melif kah? oh kayaknya kita tungguin habat deh oke oh enggak ini udah ada yang nunggu nih wih siapa nih? ini kok familiar rambutnya bukan bukannya ini tukang yang di yang mau renov studio kita ini siapa lagi? oke kita tunggu hatap datang ya eh hatap lagi habat coba habat ngobrol sini waduh wih berani juga lo nampekin diri di kota ini lagi gue denger-dengar lo juga berani bantuin si bioskop lagi ya berani juga lo ya sini gue hajar lo jangan ganggu dia bacot sini lo gue hajar sekalian oke kita battle lagi nih wap aku pengen dia lempar waduh 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 dia ngapain ini waduh sabar 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 dia ngapain ini waduh 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 dia bisa ngecharge waduh sabar oke kita tunggu mereka pusing dan sakit kepala waduh 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 dia bisa jarak jauh sabar susah nih oke oke mereka minum lagi nih nyawanya belum kurang setengah sabar sabar kita harus hati-hati ya ini nyawanya belum kurang setengah loh oke oke itu udah pusing nih satu wow banyak banget damagenya oke dikit lagi nih dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi satu kali lagi tuh satu kali lagi tuh sabar sabar eh kok nggak bisa oke oh nyawa dia beda ya sini kamu saya nggak peduli lemperan kamu sekali lagi nah oke akhirnya mati juga mereka berdua wets nah ya dia malah minta tolong maaf kita mohon ampun kak kenapa kamu ganggu dia aku hanya disuruh kak kita juga nggak mau macam-macam kok kak disuruh siapa maaf kak kita disuruh sama pak pak meon apa ya kak beneran dah kita juga nggak tahu kenapa disuruh begitu sama dia mohon ampun kak kalau kakak lepasin kita kita janji nggak akan macam-macam lagi nah pak meon ternyata biang keruknya semua aduh makasih lagi makasih lagi ya bos kamu nggak papa ya nggak papa bos tapi aku bingung kenapa ya aku dijadiin incaran begini aku jadi takut oke oh si tauk nih bos ada apa nih jelaskan situasi hmm ada serangan lagi ya ya udah bos nggak usah khawatir aku akan ngomong sama pereman-pereman itu nanti lalu Simeon itu temen bos ya coba bos tanyain ke dia deh maksud dia apa gangguin anak ini oh iya aku tahu kamu tukang renovasi yang di bioskop kan siapa namamu habat oke habat salam kenal besok-besok kalau ada apa-apa langsung panggil aku saja ya baik terima kasih aku pulang dulu ya oke next kita kemana akan datang oke jadi sekarang chapter 3 nya gitu aja ya temen-temen eh cukup dramatis untuk saat ini itu aja jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like comment dan subscribe bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax